Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan Hari ini ada saudara-saudara kita dari Purvalingga Mau silaturahim Sudah bawa bumbu pedok Kemarin sudah mau kesini Di kawan kita, saudara kita yang bawa ini Sopirnya ada yang meninggal Semoga yang ditinggalkan Diberi ketahapahan dan Amal ibadah yang dipanggil oleh Allah SWT Mendapat tempat di sisi Allah SWT Amin Hari ini Kawan-kawan Bawa bumbu pedok berapa? Lima Satu wajah ada yang masuk Dapat rezeki Dari hasil cerih payah Susah payah kita Diberi hadiah oleh Allah SWT Bambunya Punya orang-orang gitu ya? Tidak satu orang ya? Yang empat Itu kan ada memiliki satu Satu bawain empat Satu orang bawain empat Yang satunya lagi Ada titipan tapi Yang dipercaya bapak yang Oke Yaitu tak piksanya ya Pak Yang sing-ing sing bagiannya untung sih Cacat alam Tidak bisa Cacat alam Tidak ini diopertama aja Ini yang terakhir Satu dua tiga empat Yang satunya Yang satunya nanti ini dulu Oh gitu Iya Selalu punya Beda orang Sini jenengan yang biasa Ini ruas Ruasnya tebal seperti ini ya Ini ada ruas Ini namanya Cumpringnya masih ini Ini akar Akarnya ada di atasnya Ini cabangnya Pas nemplek di cabangnya Ini berarti Ini bambu ini mengandalkan Atas ya Terus ini Kesini Coba kamera didekatkan Ini goresan pisau Yang jenengan gak permono Ini 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 kan murni nih Ini kesini Ini goresan pisau Karena ini tadinya ruas Ini cabangnya ada di Atasnya Akar Anu apa Akarnya ada di atasnya Cabang Berarti ini juga menghadap ke atas Kenapa kok ada Anu gelangan cumpring Gelangan cumpring yang disini Ini tebalnya Seperti ini Gelangan cumpring yang disini Tipis seperti ini Karena ini hanya pahatan Kesini Ini Pahatannya Ini pahatannya Ini 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 Pembalikan ruas Aslinya Cumpringnya ini Tuh Masih kelihatan Ketinggalan sedikit Ini di bantai Harusnya Kayak gini Tebalnya gini Dan dia begini Kalau ini kan tipis Gini Kamera kelihatan Ini pembalikan ruas Ini struktur cabangnya Juga masih menghadap ke atas Kita perhatikan Struktur cabangnya Ini jintrik-jintriknya Kecil seperti ini 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 Logoknya disini Ininya kesana Ya Ini kesini Ini kesana Ini jintrik-jintriknya ini Di bawahnya Ini di bawahnya ini Ini kan cumpringnya ini 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 namanya cumpring Ini cumpringnya Ada di bawahnya Gitu Ini cumpringnya Ada di bawahnya Berarti ini Ini yang di bawah Ini yang di bawah Gitu Ini Ada Ranting Ini disini ada ranting Berarti ini menghadap ke atas Ini menghadap ke atas Nah ini ruasnya dibalik Tidak sambungan Tapi pembalikan ruas Ya Yang disini Ini gelangan cumpring Ini besi Ya Ini lari kesana Ini naik ke atas Ini namanya hidung Jalan air Berarti menghadap ke atas Pada yang bagian sini Ini Ya Tidak ada goresan pisaunya Ini tebal Kesini Ini goresan pisaunya Ini kan kesini Terputus Seratnya ini Ini dibantai Ini dihilangkan tuh Ini seratnya kelihatan Gitu Yang disini tebal seperti ini Ruasnya Disini Ruasnya seperti ini Ini jalan air Berarti babu ini juga menghadap ke Ke atas Ini ke atas Ini Ini jalan airnya ke atas Berarti ke atas dan ke atas Ini yang harus diperhatikan ini Kang Nah ini Nah yang ditunjuk di tempat kita itu Asli alami ialah Tidak dikerik Tidak di amplas Tidak dicet Tidak dilim Tidak didempul Kalau dikerik bagian tengahnya Masih boleh Tapi dikerik bagian Luasnya ini Inilah rekayasanya disini Kalau untuk obat Obat disini boleh Disini boleh Disini boleh Tapi obat orang sakit Dikerik ipring Mendem Di dalamnya nanti Tidak beres Ini pembalikan ruas Yang disini Ini Lihat Perhatikan Ya Ini disini kan Tidak ada ini Ini disini Seratnya penuh 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 Sampai sini Keputus Ini Ya Ini muter Ini Ini karena ini cacat Tidak dirusak Ini Muter Kamera jelas Ini 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 Muter Sama Pembalikan ruas Ini kan ini Tatah Ini ditatah Kesini Ini didalamkan Kesitu Kalau yang asli Gawian Gus Dalai Pasti ada Ini Kayak dua Ini Karena ini Cumpring Seperti itu Yang disini Ini Sampai tidak Lihat Ini 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 Kering Kalau yang disini Kita perhatikan Ini Ini namanya Cincin dalam Ini Menentung Ini cincin dalamnya Disini Ini gerakan Pesonya ini Ini Jadi ruasnya Tadinya disini Ini dihilangkan Ini kan Goresan pisau ini 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 sama Ini satu guru Satu ilmu Empat ini Yang satunya Pembalikan ruas Semua Ini tidak Sambungan Proses Dipindah Ini Pak Sri Widodo Sudah meninggal Sudah lama Masih Ini pernah Dites Tester Katanya Bagus Tidak ada Pembayaran Ini sebenarnya Ruasnya Menghadap Atas Semua Karena ini Tapi Tapi tidak Sambungan Tidak Sambungan Hanya Ruasnya Ruasnya Ini kan Bentuknya Struktur cabangnya Kalau ada Logoan Begini Berarti Dia menghadap Atas Ini Sikatannya Disikati Cumpringnya Gelangan Cumpringnya Jadi Bagian Pelendung Ini Didalamkan Ini Kesini Maka Ini Seperti Membentuk Ruas Ruasnya Disini Kan Bambu Itu Dari Satu Dua Ini Satunya Disini Ini Duanya Disini Ini Didalamkan Ini Dikeruk Amin 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 Siap Ya Ini Gerikannya Ini Ini Gerikannya Ini Satu Sesi Yang Ini Sesi Ini Sesi Hai asli terus sambungan tapi perasaan pembalikan luas depannya kan ini semua eh yang ini saya bawa ke sini tempatnya berapa lama ya sekitar tiga bulanan Pak Riwi Doto itu sudah meninggal satu tahun yang lebih satu tahun yang lalu Oh mungkin Oh waktu itu udah lama lagi tahunan dan ini ya ini kan pakai jatah tahu ini tapi saya baru ini sampai ngacung jempol tadi jatah-jatah ninggal oh yes this one selamat menikmati disini kan kesini setelah kita terangkan pakai air ini coba perhatikan ini namanya ruas-ruas nempel dicabang nih nempel ya ini ruas nempel coba Pak minta satu contoh bambunya Pak satu aja sini baru motong satu minggu sini ini ruas nempel ini pada ruas yang ini nempel ruas yang ini tidak bisa nempel itu ini jalan air ya berarti bambu ini ini menghadap ke atas ini menghadap ke atas kalau ruas ruas yang asli itu tebal seperti ini nempelnya ini tidak bisa karena ini ruasnya hanya ruas cincin dalam didalamkan maka dia nggak bisa nempel ini contohnya seperti ini ya ini nempel ini tidak nempel berarti ini ada pembalikan ruas kan gitu ya terus yang sini ini ruas ini nempel perhatikan oke terus ini jalan air ini jalan air yang disini ini ruasnya yang nempel ini ini pengerukannya ini dihilangkannya ini tidak bisa nempel ini jalan air ini ini Hai jalan air ini yang ini tebal seperti ini itu sini kameranya Oh ya ini ruasnya yang dibawah ini bambunya dari bawah tanah ke sini ini nempel ini tidak bisa nempel tidak ada ruasnya ini menghadap ke atas ini jalan air itu ini Hai ini aslinya ruasnya ini itu Hai ini enggak lihat ini disini ada nggak Hai ini ini putih ini didalamkan lihat ya ini putih ini penghilangan dan ruasnya tadi ditutupi setelah kita cek-cet apa cuci ini muter ini dalamnya kan ada 22 goresan pisaunya ini satu ini dua oke ininya kesini ininya didalamkan dapat ya di sini tidak bisa nempel itu disini disini tidak ada satupun goresan pisau ini ini yang namanya cacat alam ini warna dari sananya tapi dia tidak muter hanya disini aja disini tetap warna hijau bambu disini hijau bambu di sini di sini kelihatan kamera ini muter ini muter ini muter ini ada belang segini ini didalam Hai oh ya itu ini nanti masuk ke Solo mau masuk ke Jakarta juga pasti enggak masuk kalau dia bener-bener menguasai ilmu dan dia menguasai uang kalau enggak menguasai ilmu bambu ya kayak tadi itu ini bagus bener-bener seumur hidup saya baru menemukan ini padahal ruasnya juga dibalik aneh itu ya toh seperti itu ini pembalikan ruas juga nih katanya ini ini kan anggur kulitkan masih mulutnya ini akan boleh Hai beres yang muter Oke sampai men anu terkenal tetap ditutup 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 oke mau misah dari Yogyakarta kawan-kawan kita di purbalingga bahwa eh lima itu gini Oh lima bambu belum ada rezeki terima kasih selalu bersama-sama selalu menyimak ingin belajar orang lain yang belajar kesini yang tadinya tak tidak tahu ilmu perbambuan jadi tahu siapa tahu dari bambu itu memang ada rezeki terima kasih beliau taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh